Halo, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini berdasarkan request dari kalian Saya akan membacakan ramalan Zodiacnya secara urut ya Kita mulai dari Zodiac Capricorn, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagittarius Jadi urutan ini akan permanen ya Jadi buat kalian pemirsa Zodiac Harian nanti bisa kalian lihat di deskripsi Zodiac kalian ada di menit yang keberapa Seperti biasa untuk ramalan tanggal lahir tetap akan saya bacakan Tetapi akan saya bacakan di akhir ya Jadi setelah saya bacakan ke-12 Zodiac baru saya bacakan ramalan menurut tanggal lahir kamu Oke untuk urut teratannya seperti biasanya tidak akan saya acak Tetapi ini nanti akan saya print dan kemudian nanti akan menjadi suatu referensi urut-urutan dari Zodiac kamu Di channel Zodiac Harian Oke pembacaan langsung saja kita awali dari Zodiac Capricorn Seperti apa ramalan untuk kamu Zodiac Capricorn Ada kartu Knight of Swords dan ada kartu King of Pentacles Di sini kalau bisa saya lihat di hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 ini Sepertinya untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn selalu menjadi pengalah di dalam situasi yang saat ini sedang bermasalah Artinya apa buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Sepertinya kamu selalu merasa biar aku aja yang mengalah aku gak apa-apa Biar aku yang menanggung beban ini aku gak masalah kok Padahal kemampuan kamu ternyata tidak seperti apa yang kamu perkirakan Dengan kamu mengalah setiap hari dengan kamu mengalah terus Maka kondisi kamu sedang berada dalam sebuah tekanan Sehingga kamu berusaha untuk lepas dari yang namanya tekanan kamu saat ini Memang kalau bisa kita lihat Semua masalah itu memang tidak akan selesai di waktu yang bersamaan Pasti ada masanya kapan masalah itu akan selesai Bisa jadi masalah A selesai terlebih dahulu Dan masalah B selesai belakangan Jadi kamu harus bisa memahami hal yang seperti itu Jadi kita tidak bisa memaksakan semua masalah itu harus selesai secara bersamaan Yang salah dari kamu Zodiac Capricorn di awal minggu kemarin Yaitu kamu terlalu sering yang namanya mengalah terhadap keadaan Hal ini yang sebenarnya menghambat kamu di hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 ini Memang terkadang saat ini memang masalah itu seakan-akan menjadi sahabat dekat buat kamu Tetapi yang perlu kamu ingat semua masalah itu pasti akan selesai Memang tidak semuanya pasti bertahap ada jarak atau jangka waktu Yang akan menyelesaikan masalah tersebut Jadi masalah itu tidak akan selesai kalau kamu terus mengalah Jadi kamu usahakan di hari Selasa ini untuk tegas Tidak mengalah dengan yang namanya keadaan Termasuk dalam kondisi keuangan sekalipun Jangan mau mengalah terhadap keadaan Walaupun saat ini kondisi sedang lockdown Tetapi usahakan kamu harus terus berjuang dalam segi finansial kamu Dalam sisi asmara harus ada rasa pemahaman Bahwa saat ini kondisi sedang tidak baik Maka pasangan kamu seharusnya juga bisa mengerti kondisi kamu saat ini Oke disini ada katuk net of sword Yang artinya kamu harus berjuang dan jangan menjadi seorang pengalah Ingat masa kamu untuk mengalah itu sudah cukup Sekarang masa kamu untuk mengeksplorasi diri kamu Untuk menjadi lebih baik lagi Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 Selanjutnya setelah Zodiac Capricorn Saya akan membacakan ramalan untuk Zodiac Aquarius Seperti apa ramalan untuk Zodiac Aquarius Disini ada kartu 3 of wands Dan ada kartu pack of wands Disini sepertinya untuk kesekian kalinya Kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Selasa ini masih sama seperti dengan bulan Februari yang lalu Loh kok jauh sekali komparasinya dengan bulan Februari Ya memang benar Disini untuk kesekian kalinya Kamu yang punya Zodiac Aquarius Harus berjuang memulihkan luka itu sendirian Jadi kalau kita rehat sejenak ya Kita tarik ke belakang Dari awal tahun 2020 Kamu ini selalu bergelut dengan yang namanya persoalan Bergelut dengan yang namanya rasa sakit Dan pada hari ini Hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 Kamu juga mengalami hal yang sama Seperti dengan bulan Februari yang lalu Untuk kesekian kalinya Kamu harus berjuang memulihkan rasa sakit Kamu itu sendirian Karena memang tidak ada yang bisa mengerti kondisi kamu saat ini Kecuali diri kamu sendiri Memang cukup melelahkan ya Kamu menjalani awal tahun 2020 ini Tetapi harus tetap dijalankan Bahwa yang namanya Rasa sakit Rasa capek Rasa lelah Itu pasti nanti akan mewujudkan harapan kamu Di tahun 2020 ini Dan ingat Walaupun rasanya kamu tidak tahan dengan ini semua Tetapi harus tetap kamu jalankan Andalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang saat ini kamu hadapi Ingat di hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 ini Bulan Maret akan segera berakhir Dan di bulan April nanti Usahakan untuk membangun fondasi dari sekarang Supaya nanti ketika memasuki bulan April Kamu sudah tahu prioritas-prioritas apa yang bisa kamu selesaikan Hal itu yang harusnya kamu pentingkan saat ini Sisi keuangan ada fluktuasi Kemarin naik sekarang turun Kayak dolar Jadi ya wajar Kondisi keuangan kamu sedang naik turun Karena memang kondisi keuangan saat ini Semuanya sedang dalam kondisi yang kurang stabil Kalau dalam urusan hubungan asmara Sepertinya adalah Kamu ini seperti terbebani Dengan masalah hubungan asmara kamu Karena banyaknya tuntutan dari pasangan kamu Seakan-akan kamu merasa tidak mampu untuk memenuhi Maka usahakan untuk bicara terhadap pasangan kamu Bahwa Mbok ya kalau mau seperti ini tuh Kamu harus mempertimbangkan kemampuanku Kamu gak bisa menuntut aku seperti ini Karena kemampuanku baru segini Usahakan untuk terbuka sama pasangan Jangan terlalu tertutup sama pasangan Karena kalau kamu terlalu tertutup sama pasangan Maka nanti hubungan asmara kamu akan bermasalah Nah ketika hubungan kamu bermasalah Yang ada malah semuanya akan kacau Udah kamu berusaha untuk memulihkan rasa sakit sendirian Hubungan asmara kamu bermasalah Nah kebayangkan gimana repotnya kamu nanti Kalau hal itu tidak bisa kamu atasi dari sekarang Oke Setelah Zodiac Aquarius di hari Selasa tanggal 24 Maret Kita bacakan untuk Zodiac Pisces Seperti apa ramalan untuk Pisces? Sekian kalinya ada kartu 8 of Swords Dan ada kartu 2 of Cups Sepertinya Pisces jangan dipaksa lagi Saran saya ya Jangan terlalu dipaksakan lagi Karena kekecewaan kamu saat ini Itu karena kesalahan kamu Karena kesengajaan kamu Jadi usahakan di hari Selasa ini Ketika tidak mampu kamu kendalikan Udah lah jangan dipaksa lagi Kasian loh diri kamu itu selalu bergelut Dengan yang namanya rasa kecewa Udah cukup kamu paksa dirimu untuk kecewa lagi Kamu harus tahu kapan waktunya berhenti Dan kapan waktunya harus berbagi Ingat kamu juga layak untuk dihargai Jadi jangan Jangan apa ya Jangan kamu yang mencoba mengerti Tetapi keadaan tidak mau mengerti kamu Jadi ketika saat ini tidak bisa kamu kendalikan Dan kamu selalu bergelut dengan yang namanya Rasa kecewaan Maka kamu harus melepaskan itu semua Harus ada keikhlasan Harus ada rasa keikhlasan Supaya apa? Supaya kamu tidak kecewa lagi Di hari selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 ini Dari segi keuangan Sepertinya juga mengecewakan Tidak ada hal yang baik Untuk bisnis di hari selasa ini Dalam segi keuangan Tetapi kamu harus tetap tenang Atur kondisi keuangan kamu Saat ini semampu kamu Sebisa kamu Saya yakin di akhir bulan Maret nanti Memasuki bulan April Bulan yang dimana kamu akan merasa bahagia Itu pasti akan terwujud Dalam kondisi keuangan kamu Yang lebih stabil lagi Untuk urusan asmara pun juga sama Kamu selalu bergelut dengan yang namanya Kekecewaan dengan pasangan Nah ini sebenarnya apa yang salah? Yang salah bisnis atau pasangannya Hal ini yang harus kamu lakukan Bicarakan dengan pasangan Supaya tidak bergelut dengan yang namanya Kekecewaan Demi kekecewaan terus menerus Karena kalau hubungan asmara itu Selalu dipenuh dengan rasa kekecewaan Maka yang ada hubungan itu Akan tidak sehat untuk ke depannya Oke Semangat terus Untuk bisnis di hari selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Selanjutnya untuk kamu yang punya Zodiac Aries Ada kartu Queen of Wands Dan ada kartu Ten of Pentacles Secara rezeki Aries di hari selasa ini Cukup lancar Cukup tidak ada permasalahan Walaupun saat ini kondisi sedang lockdown Kondisi ekonomi tidak stabil Tetapi secara keuangan cukup bagus Untuk Aries di hari selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 ini Tetapi harus kamu ingat Semuanya harus kamu pertimbangkan Walaupun semuanya berjalan baik Tetapi semuanya harus tetap Kamu pertimbangkan Kenapa semua harus kamu pertimbangkan Karena Kalau kamu tidak mempertimbangkan Kamu tidak berjuang Sesuai dengan target dan kemampuan kamu Maka ketika harapan kamu terlalu tinggi Maka harapan kamu itu malah bisa menjatuhkan kamu Jadi hatimu harus kuat Hatimu harus lapang Sesuaikan Kemampuan kamu dengan Impian kamu Kalau sekiranya kemampuan kamu belum mencukupi Untuk mewujudkan impian itu Maka kamu harus realistis Untuk legowo Untuk menunda terlebih dahulu Tetapi kalau kamu sudah yakin Bahwa kemampuan kamu bisa Untuk mencapai ekspektasi kamu Ya maka jalankan aja Tidak masalah Termasuk dalam hubungan asmara pun demikian Ketika tidak mampu Kamu memperjuangkan dia Ya sudah lepaskan Tetapi kalau dia pantas Untuk kamu perjuangkan Dan sudah kamu pertahankan Dan kamu perjuangkan Termasuk dalam sisi keuangan pun juga sama Ketika kondisi keuangan kamu saat ini sedang baik Maka kamu harus memprioritaskan Mana yang menjadi sebuah kebutuhan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aries Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Selasa ini Ada kartu Desa-Doset Dan ada kartu Two of Pentacles Di sini kalau bisa saya katakan Kamu harus berusaha Untuk mencoba sekali lagi Jangan menyerah Ini kartu yang melambangkan Menyerah Lelah Dan capek Usahakan Ayo coba sekali lagi Kamu pasti bisa Coba terus Jangan menyerah Mungkin rasa lelah itu wajar Setiap manusia pasti memiliki rasa lelah Tetapi kalau kamu menyerah Kamu tidak akan bisa bangkit Dalam keadaan seperti ini Kamu harus berani melangkah maju ke depan Tolonglah Jangan menyerah Taurus Kalau kamu menyerah Kasian Impian-impian kamu Yang sudah kamu tata Dari awal tahun 2020 ini Dan kamu harus tahu Bahwa dulu Di tahun 2019 Tahun 2018 Dan tahun 2017 Kamu pernah mengalami Hal yang lebih parah Daripada kondisi kamu saat ini Mungkin kamu memang butuh Apa ya Butuh rehat sejenak Butuh jeda Butuh memulihkan nasa lelah Oke it's okay Tidak masalah kamu istirahat Tetapi ingat Jangan menyerah Kamu harus melanjutkan lagi Perjalanan kamu Di hari selasa ini Memang cukup berat Cukup parah Karena kondisi memang saat ini Sedang saat Apa ya Saat tidak stabil Dalam hal apapun Tetapi usahakan Jangan menyerah Kamu harus terus berjuang Sedikit demi sedikit Tidak masalah Yang penting kamu sampai Kepada tujuan kamu Kondisi keuangan Memang sedang dalam kondisi Pengeluaran banyak parah Gitu ya Tetapi kamu harus ingat Bahwa kondisi keuangan manusia Itu terkadang berubah-ubah Kadang banyak Kadang sedikit Kadang sedikit Kadang banyak Jadi kamu harus memahami Kondisi keuangan kamu Ketika banyak Kamu harus safe Ketika sedikit Maka kamu harus Menghemat Jadi bagaimana Kamu mengatur itu Semua tergantung kepada Diri kamu Kemudian pikiran Soal hubungan asmara Memang hubungan asmara Kamu saat ini Sedang dalam kondisi lag Atau dalam kondisi lockdown juga Kenapa saya katakan Kondisi lockdown juga Bagi hubungan asmara Taurus Karena memang saat ini Taurus sedang berada Dalam kurangnya komunikasi Dan kurangnya waktu Untuk saling memahami Satu sama lain Dengan pasangan Oke Semangat terus Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Ada kartu Ten of cup Suatu kebahagiaan Dan ada kartu Three of one Suatu kesendirian Kalau bisa saya katakan Saat ini Memang sedang Dalam kondisi lockdown Di hari Selasa ini Fase lockdown itu Masih bertahan Nah Yang harus kamu lakukan Saat ini Kamu harus berusaha Untuk mengabaikan Semua hal Yang tidak sesuai Dengan keinginan kamu Dan kamu juga harus Mengabaikan Hal-hal yang Menghambat langkah kamu Untuk menuju Kepada kebahagiaan kamu Kalau kamu bisa Mengabaikan itu semua Termasuk Tidak usah terlalu Khawatir berlebihan Terhadap kondisi lockdown Saat ini Karena untuk perkara rejeki Tuhan sudah yang mengatur Ini semua juga Tuhan yang sudah mengatur Hidup mati kita itu Tuhan yang mengatur Yang perlu kita lakukan adalah Kita harus ikhtiar Waspada Dan kita harus tetap Menjadi pribadi yang baik Bagi diri kita sendiri Dan bagi sesama kita Intinya kita harus Perbanyak mendekatkan diri Kepada Tuhan Supaya fase seperti ini Bisa segera hilang Dan virus ini Bisa segera lenyap Dari Indonesia Oke Sehingga kamu bisa Menjalani kehidupan Yang lebih bahagia lagi Karena memang dalam kondisi keuangan Kamu sedang merasa Agak sedikit gelombang Termasuk dalam hubungan asmara pun Ada sedikit goncangan Yang mempengaruhi hubungan asmara kamu Karena apa? Karena kamu ada rasa Kekhawatiran Dengan kondisi saat ini Terlalu berlebihan Khawatir itu boleh Saya pun juga khawatir Tetapi saya mencoba Untuk tetap tenang Tetap percaya Bahwa ini semua Pasti akan berlalu Dan Indonesia Pasti bisa melewati Fase sulit ini Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di hari Selasa Tanggal 24 Tahun 2020 Tepatnya di bulan Maret Setelah Zodiac Gemini Kita bacakan Zodiac Cancer Ada kartu Five of Swords Dan ada kartu The Hermit Kalau seperti ini Saya lihat Kamu sepertinya Apa ya Kayak ada rasa menyerah juga Kalau bisa saya katakan Untuk kamu yang punya Zodiac Cancer Apa sebenarnya Hal yang membuat Kamu ingin menyerah Kamu itu harus Lihat ke belakang Apa gak sayang Kalau kamu itu Menyerah sekarang Banyak loh Yang sudah kamu Perkorbankan Banyak loh yang sudah Kamu korbankan Baik waktu Materi Tenaga Pikiran Dan uang Untuk ini semua Masuk ya Kamu mau menyerah Begitu saja Janganlah Jangan menyerah Memang saya tahu Kamu Cancer Saat ini Sedang dalam kondisi capek Sedang dalam kondisi Yang tidak dihargai Tapi setiapnya Kamu harus berjuang Sampai titik darah Penghabisan kamu Memang saat ini Tekanan itu banyak Tekanan seakan-akan Menyerang kamu Dari berbagai arah Dan berbagai sisi Tapi kamu Jangan menyerahlah Yang namanya hidup Ini semua itu Pasti akan mengalami Fase-fase sulit Seperti ini Tapi Tolong Menjelang akhir Bulan Maret Tahun 2020 Ini usahakan Untuk Jangan menyerah Sayang loh Yang sudah kamu korbankan Selama ini Kalau kamu menyerah Kamu harus terus berjuang Walaupun kamu harus Menembus kegelapan Tetapi intinya Kamu harus terus berjuang Memperjuangkan Kondisi finansial kamu Di tengah kondisi Yang tidak stabil Dan mempertahankan Hubungan asmara kamu Walaupun banyak masalah Yang saat ini Dalam hubungan asmara kamu Saat ini Sedang terjadi Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Ini semua Pasti akan Berlalu Oke Tetap semangat Harus semangat Dan harus semangat Oke Untuk kamu Cancer Selanjutnya Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Untuk kamu yang punya Zodiac Leo Di sini ada Kartu The Moon Dan ada Kartu Nine of Wands Di sini Kalau bisa saya lihat Harus kamu Pahami dulu Sebelumnya Harus kamu pahami dulu Bahwa Tuhan itu Tahu apa yang kamu inginkan Saat ini itu Tidak baik buat kamu Makanya Tuhan itu membuat Apa ya Perjalanan kamu itu Agak sedikit berliku-liku Dan rumit Sulit Untuk Menyadarkan kamu Bahwa Apa yang kamu inginkan itu Bukan Yang terbaik buat kamu Tuhan sudah mempersiapkan Yang terbaik buat kamu Maka kamu harus Memahami itu Ketika kita tidak mendapatkan Apa yang kita inginkan Maka boleh jadi Apa yang kita inginkan Itu tidak baik Untuk kehidupan kita Jadi kamu harus Legowo Harus ikhlas Untuk menerima ini semua Kalau kamu tidak ikhlas Yang ada malah ada Dalam rasa kekecewaan Yang berlarut-larut Nah Kalau kamu kecewa Terhadap sang pencipta Nah ini yang berbahaya Usahakan untuk tetap Mensyukuri Dan tetap berpikir positif Ketika semua itu Tidak bisa kamu genggam Berarti Tuhan sudah Menyiapkan yang lebih baik Yang memang pantas Untuk kamu genggam Kondisi keuangan saat ini Cukup stabil Walaupun kondisi lockdown Tidak terlalu dipikirkan Masalah finansial kamu Kalau untuk urusan asmara Harus ada rasa yang Menghangatkan kembali Rasa romantisme Rasa kasih sayang Yang sempat Hampir padam Di bulan Maret Tahun 2020 ini Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Leo Di hari Selasa Terasa sakit Ada harapan Virgo Yang terlalu tinggi Yang nyatanya Sampai pada saat ini Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Virgo ini Tersakiti oleh Kesalahannya Virgo sendiri Jadi kenapa Virgo itu punya harapan Yang terlalu tinggi Tetapi usaha Yang masih terlalu rendah Makanya Virgo beberapa kali Kecewa karena Kesalahannya sendiri Memang tidak salah Ini semua Jadi suatu pelajaran Tidak salah Tapi saya yakin Virgo pasti akan Mencapai kepada Tujuannya Di tahun 2020 ini Memang saat ini Virgo melakukan kesalahan Virgo memikirkan Hal-hal yang sebenarnya Tidak perlu dipikirkan Ada rasa sakit Ada rasa kekecewaan Itu wajar Tetapi saya yakin Virgo pasti akan Sampai kepada Kebahagiaannya Di tahun 2020 ini Di fase lockdown Seperti saat ini Kondisi keuangan Masih sama Dengan hari Senin Yang kemarin Jadi ya Kamu harus Pinter-pinter Ngatur keuangan lah Jangan terlalu boros Apalagi pemasukan Saat ini sedang seret Jadi ya harus Bisa kamu atur Sedemikian hingga Supaya tidak menjadi Permasalahan Dalam kondisi Keuangan kamu Di tengah Fase lockdown Seperti saat ini Untuk perusahaan asmara Ada baiknya Jangan terlalu Dipikirkan terlebih dahulu Karena ada banyak hal Yang memang harus Kamu pikirkan Termasuk kamu harus Menghilangkan itu tadi Memikirkan hal Yang sebenarnya Tidak perlu kamu pikirkan Nah kalau itu Sudah bisa kamu hilangkan Maka hubungan asmara kamu Baru bisa masuk Untuk bisa kamu pikirkan Oke Senangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di hari selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Virgo Ada Zodiac Libra Ace of Pentacles Dan ada Kartun The Fool Wah ini Kesalahan Libra Keuangan cukup lancar Tetapi pengeluaran Juga cukup banyak Jadi pengeluaran Lima Pemasukan lima Maka hasilnya Apa? Nol Jadi Libra itu Ketika dia megang uang Itu uangnya itu Tidak awet Tidak ada formalinnya Jadi tidak awet uangnya Nah Yang harus Libra lakukan Ketika kamu Uang kamu itu banyak Kamu itu harus safe Harus simpel Harus tabung Uang kamu itu Harus kamu tabung Jangan buat boros Nah Kalau kamu boros Bagaimana kau bisa nabung Maka pertimbangan kamu itu Gini Gini Ini kan ini Ini pengeluaran Ini pemasukan Nah pengeluaran Mas lebih berat Daripada pemasukan Ini yang bikin kacau Dalam kondisi keuangan Kamu saat ini Nah ini yang harus Kamu pikirkan ya Sebenarnya sih Kalau seandainya Keuangan kamu Di minggu kemarin Kamu bisa lebih sabar Terhadap ego kamu Dalam kondisi keuangan Mungkin masalahmu Tidak akan sepelik saat ini Tapi ya Sudahlah Itu sudah kadung terjadi Jadi kamu harus Tanggung jawab Harus konsekuen Dengan apa yang sudah Kamu lakukan Memang terkadang Keuangan itu Malah membuat kamu Terjebak dalam Sebuah kesalahpahaman Jadi masalah Libra Yang kompleks saat ini Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Adalah Soal keuangan Soal asmara Dicewekin dulu lah Perbaiki dulu Masalah keuangan kamu Ini yang lebih penting Daripada urusan asmara kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Libra Untuk kamu yang punya Zodiac Scorpio Ada kartu King of Cup Dan kemudian Ada kartu Knight of Wands Di sini Kalau bisa saya katakan Scorpio memang Pemaaf ya Memang pemaaf Tetapi Pemaafnya Scorpio Itu bukan berarti Memahami kembali Ibarat kata ini Kertas Kertas ini ketika Sudah dilipat Kemudian dia dibuka lagi Dia gak akan Bisa semulus awalnya Pasti ada lipatannya Ada bekas lipatannya Nah Scorpio juga seperti itu Ketika hatinya Sudah dikecewakan Maka dia gak akan Bisa kembali seperti dulu Makanya Scorpio ini Sangat keras Sekali dia dikecewakan Oh selamanya tidak akan Tidak sudi Seperti itulah Bahasanya tidak sudi Tidak sudi Pokoknya gak sudi Jadi hal ini Memang Apa ya Yang Selalu Scorpio Alami Di tahun 2020 ini Terutama Termasuk di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 ini Memang Yang harus Scorpio Sadari bahwa Memaafkan Dan membuka hati Kembali itu adalah Dua sisi Mata uang Yang berbeda Jadi dia memang Gak bisa sama Jadi antara Memaafkan Dan memberi kesempatan Itu hal yang berbeda Jadi hal itu Apa ya Tidak bisa Scorpio Lakukan Jadi kadang Scorpio Memang terlihat egois Di hari Selasa ini Tetapi itu semua Karena Scorpio Berdiri di atas Prinsipnya sendiri Dan kita harus Menghargai prinsip Hidup seorang Scorpio Kita gak bisa Mengatur Prinsip hidup orang lain Nah prinsip hidup Seorang Scorpio Adalah seperti itu Jadi ya sudah Kita harus menghargai Seperti itu Jadi kita gak perlu Mengatur kamu Gini 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 Gak perlu Bukan hak kita Bukan ranah kita Prinsip hidup Scorpio Seperti itu Ya sudah kita hargai saja Jadi untuk Scorpio Usahakan untuk Lebih tenang lagi Di hari Selasa ini Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Termasuk tenang Dalam kondisi asmara kamu Jangan terlalu emosional Dalam kondisi keuangan Jangan terlalu Banyak pengeluaran Di tengah kondisi Yang saat ini Sedang lockdown Oke Semangat terus Buat kamu Scorpio Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Kemudian yang terakhir Ada Zodiac Sagittarius Adakah The Strength Berkaitan dengan Insecure Ya benar sekali Two of Swords Dan The Strength Sebenarnya Kenapa Sagittarius Agak sedikit Merasa insecure Atau menutup diri Penyebabnya itu Karena kamu itu Tidak bisa menerima Diri kamu itu Atas diri kamu sendiri Maksudnya gimana Kok tidak bisa menerima Diri sendiri Atas diri kamu sendiri Maksudnya gini Kamu itu seperti Rasa tidak bisa Menerima keadaan Kamu saat ini Jadi Sagittarius Di hari Selasa ini Seakan seperti Tidak bisa menerima Kondisi dan keadaan Yang saat ini Sedang Sagittarius alami Jadi keadaan Seperti saat ini Memang Sagittarius Sedang Apa ya Tidak bisa menerima Oraisonompo Bahasa Italinya Oraisonompo Jadi ya memang Ini semua cukup kompleks Semua orang Pasti merasakan Kondisi yang sama Seperti dengan Halnya kamu Tetapi yang harus Kamu lakukan adalah Kamu harus percaya Di atas Kemampuan diri Kamu sendiri Memang keadaan saat ini Tidak sesuai dengan Keinginan kamu Dan kamu kurang bisa Menerima keadaan saat ini Karena memang Kamu belum pernah Mengalami kondisi Seperti ini sebelumnya Tetapi ya Kita harus menjalani Kondisi ini Sagittarius harus kuat Untuk menjalani Kondisi seperti ini Bahwa Kondisi ini Pasti akan berakhir Dan semuanya Pasti akan baik-baik saja Termasuk dalam Kondisi keuangan kamu Yang saat ini Sedang lesu Pasti nanti ketika ini Semua sudah berakhir Maka kondisi keuangan Kamu akan bangun Dan akan melek Lebih gembira lagi Urusan asmara Sepertinya kamu Dihadapan dalam Sebuah sisi yang dilema Mungkin ada Sisi-sisi Ingin bertahan Dan ingin melepaskan Jadi hubungan asmara kamu Seperti agak sedikit Dalam Kondisi dilema Nah ini yang harus Kamu pikirkan Yang harus kamu perlaiki Dalam kondisi Hubungan Asmara kamu Oke Semangat terus Untuk Sagittarius Di hari Selasa Tanggal 24 Maret Tahun 2020 Untuk urut-urutannya Saya bacakan urut Sesuai dengan request Mulai dari Capricorn Sampai dengan Sagittarius Untuk Lebih jelasnya Bisa dibaca Di deskripsi Jadi request kamu Sudah saya turuti Untuk membacakan Ramalan Zodiac Secara urut Secara berurutan Nah kali ini Kita akan membahas Untuk tanggal lahir Ramalan untuk tanggal lahir 24 Disini ada kartu Seven Oswan Dan ada kartu Eight of Cups Disini sepertinya Untuk kamu yang lahir Di tanggal 24 Sepertinya kamu masih Berada dalam kondisi Berjuang Artinya apa Sedang dalam kondisi Yang memperjuangkan Segala sesuatunya Yang sepertinya Sedang kamu impikan Nah untuk Kamu berjuang Pasti ada jalan-jalan terjal Yang harus kamu melalui Tetapi disini ada kartu Eight of Cups Yang artinya Kamu sering melewatkan Beberapa kesempatan-kesempatan Baik yang ada Yang kamu hadapi Nah usahakan Untuk setiap kesempatan Itu kamu manfaatkan Dengan baik Tidak ada yang namanya Keberuntungan Keberuntungan itu Hanyalah kalimat klise Yang ada itu adalah Kesempatan bertemu Dengan kemampuan kamu Jadi ketika ada Kesempatan bertemu Dengan kemampuan kamu Maka akan terjadi Sesuatu yang Menguntungkan buat kamu Hal ini harus kamu jaga Dan jangan sering Yang namanya Melewatkan kesempatan Kondisi keuangan Di tahun 2020 Sepertinya naik turun Itu wajar Tetapi ketika uang Kamu banyak Kamu harus lebih safe Ketika keuangan kamu sedikit Kamu harus lebih berhati-hati Kondisi asmara Sepertinya ada Permasalahan yang cukup serius Di akhir tahun nanti Tetapi yang harus Kamu ingat Ketika kamu sudah serius Menjalani sebuah hubungan asmara Usahakan untuk Mati-matian Untuk mempertahankan Kondisi hubungan asmara kamu Karena tidak mudah Untuk mencari Pasangan yang bisa Mengerti keadaan kamu Luar dan dalam Oke Ramalan Zodiac Sudah saya bacakan Dan Ramalan Tanggal Lahir Sudah saya bacakan Secara urut ya Untuk urutannya Bisa baca di link deskripsi Dan ini adalah Urut-urutannya secara Urut ya Tadi terburu-buru Maka saya tulis tangan Buat kamu yang baru Menemukan channel Zodiac Harian Jangan lupa Untuk di subscribe Channel Zodiac Harian Untuk membantu Channel Zodiac Harian Terus berkembang Setiap harinya Dan memberikan Ramalan Yang terbaru Dan terbaik Setiap hari Khusus untuk kamu Wabila khusus untuk kamu Dan buat kamu Yang mau berkonsultasi Secara gratis Dengan saya Maupun dengan admin-admin Yang lainnya Silahkan bisa Menghubungi Di Zodiac Harian Facebook Atau Instagram At Ramalan Underskot Zodiac Semuanya gratis Orang bayar Ya kok Terus kemudian Buat kamu yang Ngobrol komentar Yang merequest Silahkan tulis di komentar Pasti akan saya balas Pasti akan ada notif Di hp kamu Dan jangan lupa Untuk komentar Like Comment dan share Beritahu teman kamu Jika ini video Bermanfaat Mohon maaf Bila saya ada kesalahan Ada kurangnya Tolong dicukupi Semoga kita Dalam kondisi yang sehat Tetap cuci tangan Stay safe Jaga diri kamu Baik-baik Jaga kesehatan Semoga masalah Ini bisa segera selesai Dari negara kita Republik Indonesia Terima kasih Sudah menyimak video ini Sampai jumpa Di video yang Berikutnya Terima kasih Terima kasih